Hai Sobat Info, pasti dari kalian udah banyak yang tau nih bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 lalu. Sebanyak 53 prajurit telah gugur setelah pencarian selama 72 jam. Selain itu nih guys, insiden tersebut menjadi sorotan dunia karena menambah daftar panjang sejarah dari tragedi kecelakaan kapal selam. Ternyata nih guys, sebelum KRI Nanggala 402 sudah ada puluhan kecelakaan kapal selam tenggelam di dunia. Nah melansir dari beberapa somber, inilah beberapa kapal selam yang mengalami kecelakaan tenggelam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir selain KRI Nanggala 402. So, kalau kalian penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selopdate video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya! Kapal Selam Kursk Kapal Kursk atau K141 Kursk merupakan kapal selam rudal jelajah kelas Oscar II buatan Rusia. Pada 12 Agustus tahun 2000, kapal selam bertenaga nuklir itu meledak dan tenggelam saat bermanufar di Laut Beran. Kursk mengalami ledakan saat bersiap menembakkan torpedo tiruan selama latihan nih guys. Kebocoran high test peroxide atau HTP dari salah satu torpedo tipe 65 diyakini menjadi penyebab ledakan tersebut. Selain itu, sebanyak 118 orang dalam kapal tewas saat ledakan terjadi dan 23 lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kompartemen belakang. Pintu kapal selam itu berhasil dibuka oleh para penyelam Norwegia nih guys, tempekan setelah kejadian. Namun sayangnya, 23 projurit tersebut tidak bisa diselamatkan setelah mati lemas terkunci di dasar laut. Nah, masih seperti penyebab yang sama, hingga saat ini penyebab ledakan diduga adalah kebocoran bahan bakar dari torpedo. Kapal Selaming 361 Kapal Selaming 361 atau The Gridwall merupakan kapal selam diesel listrik milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Peristiwa tersebut terjadi pada 25 April tahun 2003, di mana Ming 361 sedang melakukan latihan di Laut Kuning antara Korea dan Provinsi Shandong. Namun naas, saat kapal sedang menjalani latihan, tiba-tiba saja terjadi kerusakan pada mesin diesel dan merusak oksigen dalam kapal selam. Dan hal ini merupakan kecelakaan kapal selam pertama yang dialami oleh Cina. Selain itu nih guys, faktanya kapal selam yang ngumpuh itu mengapung selama 10 hari karena dalam misi tanpa kontak. Akhirnya, Ming 361 yang setengah tenggelam ditemukan oleh nelayan Cina dan kapal itu ditarik dari lokasi kecelakaan ke pangkalannya di Qingdong. Semua wak kapal selam yang berjumlah 70 orang tersebut ternyata mati lemas karena kekurangan oksigen. Kapal selam K-152 K-152 Nerpa merupakan kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Agula milik Rusia. Kapal ini mengalami kecelakaan pada 8 November tahun 2008, di mana pada kejadian kapal sedang melakukan uji coba bawah air di samudera Pasifik. Dan ternyata terjadi aktifasi sistem pemadam kebakaran yang tidak disengaja melepaskan gas preon ke dalam kapal. Semua orang di kapal mengalami sesak nafas dan tidak bisa mengaktifkan alat bantu pernafasan. Kru lainnya tidak menyadari situasinya sampai sirine peringatan berbunyi setelah sejumlah besar gas telah dilepaskan ke kapal selam. Dari 208 orang yang ada di dalam kapal, sebanyak 6 awal kapal dan 14 pekerja sipil tewas, sementara 21 orang lainnya luka-luka. Kapal selam Yono Kapal selam Yono milik Korea Utara hilang di Laut Jepang pada Maret tahun 2013. Kapal selam itu bukanlah kapal dengan ukuran besar nih guys, melainkan kapal selam kecil alias midgap dengan ukuran 70 kaki bertenaga diesel. Nah dari insiden tersebut ternyata 8 orang yang berada di dalam kapal dinyatakan tewas. Kapal selam Arasanjuan Kapal selam Arasanjuan dari Argentina ini hilang kontak dengan pangkalan Angkatan Laut sejak 15 November tahun 2017 dan baru ditemukan pada tahun 2018. Indikasi dari laporan kru kapal sebelum hilang kontak dari kecelakaan kapal selam tersebut, yakni ada permasalahan pada baterai. Kemudian, akhirnya memicu ledakan karena masuknya air melalui lubang snorkel di kapal yang menyebabkan terjadinya arus pendek atau korsleting. Kecelakaan terjadi saat kapal sepanjang 65 meter itu menjalankan misi menuju Mardel Plata dan setahun kemudian perusahaan eksplorasi laut asal Amerika, Ocean Infinity menemukan puing-puing Arasanjuan di Samudera Pasifik. Dalam kejadian itu ternyata 44 kru kapal dinyatakan tewas. Kapal selam Losarik Losarik adalah kapal selam nuklir milik Rusia yang dirancang untuk misi sensitif hingga kedalaman 910 meter. Kapal selam tersebut mengalami kecelakaan di Laut Baron pada 1 Juli 2019. Selain itu nih guys, insiden itu terjadi karena asap beracun akibat kebakaran. Dalam kejadian ini, sebanyak 14 pelaut dinyatakan tewas di dalam kapal selam Losarik. Kapal selam KRI Nanggala 402 KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut Republik Indonesia mengalami hilang kontak sejak Rabu 21 April 2021, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah di perairan Bali. Setelah dilakukan pencarian selama 72 jam atau 3 hari kemudian, Panglima TNI Mersekal Hadi Cahyanto memastikan KRI Nanggala telah tenggelam. Indikasi itu disampaikan setelah barang-barang dari kapal berhasil ditemukan. KRI Nanggala 402 tenggelam pada kedalaman 838 meter dengan kondisi terbelah menjadi 3 bagian. Selain itu nih guys, dalam tragedi ini tercatat sebanyak 53 pelaut telah gugur dalam kejadian tersebut. Nah itu tadi adalah beberapa kapal selam yang mengalami kecelakaan tenggelam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Lebih baik untuk sekarang kita banyak berdoa, agar tidak terjadi kecelakaan yang serupa ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah ufasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya, bye! Terima kasih telah menonton!